Ini perempuannya, ini lakiknya Oke Ini lakiknya, ini perempuannya Fungsinya sebagai apa Nanti akan saya jelaskan, jangan di skip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Dan selamat datang di channel Saya Solihin Project Bagi teman-teman Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Like dan komen Terus dukung channel saya Semoga video-video saya Channel saya Bermanfaat bagi teman-teman semua Oke Pada video kali ini teman-teman Saya akan memberikan tutorial Kepada teman-teman semua Terkait cara pemasangan kabel Ke RK Ke colokan perempuan Ini colokan laki-laki Ini ada cucuknya teman-teman Tapi kalau yang satunya ini tidak ada Karena ini Ialah pasangan dari Staker atau colokan yang ini Ini perempuannya Ini lakiknya Oke Ini lakiknya Ini perempuannya Colokan nanti Fungsinya sebagai apa Nanti akan saya jelaskan Jangan di skip Disini saya akan memberikan tutorial Terlebih dahulu Cara pemasangan kabel ke RK Oke Untuk pertama-tama Kita buka RK nya ya Disini saya buka Disini untuk membukanya Saya membutuhkan Alat Obeng ya Obeng yang saya gunakan Disini ialah Obeng Plus atau minus Oh Obeng plus ya teman-teman Obeng plus atau Obeng blimbing Setelah dibuka Untuk RK nya Kita Ke bagian kabelnya Nah disini Kita bubelah Bagian tengahnya Ya Kita buka Bagian luar Dari kabelnya Karena kabel ini Ada dua lapisan Ya Lapisan luar Dan Lapisan dalam Ini Di kabelnya Oke Ini sudah terbuka Tinggal Ditarik Seperti ini Setelah itu Kita Lelehkan Ya Kita lelehkan Bagian Lapisan Bagian dalamnya Sebelum itu Disini saya akan Potong terlebih dahulu Ini kepanjangan Kita lelehkan Menggunakan KORE Segini ya Setelah itu Ini menggunakan Tangan Gak apa-apa Cuma Takut Tangan saya Panas ya Teman-teman Saya menggunakan Gunting Jadinya Oke Ini Setelah itu Kita lelehkan Bagian satunya Kita untir-untir Tangan-tangan Ya Diuntir-untir Untir-untir Setelah diuntir-untir Kita ambil RD-nya Kita Longgarkan Ya Terlebih dahulu Skrupnya Karena Kabelnya nanti Akan Dililitkan Ke bagian Atas skrup ini Oke Oke Ini saya Lilitkan Oke Oke Setelah terlilit Bagian satunya Kita Lilitkan Juga Kalau sudah Sekarang kita Eratkan Skrupnya Skrupnya Diratkan Ya Nah Skrupnya Diratkan Setelah erat Maka Maka Sekarang Waktunya Kita Pasang Bagian luar Dari Erkenya Ya Setelah itu Kita pasang Skrupnya Oke 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 Sudah selesai Pemasangan Kabel Ke RK Atau Colokan Perempuan Ya Mungkin Teman-teman Masih Belum Paham Kegunaannya Apa RK Yang tidak Ada Cucuknya Ini Kegunaannya Apa Ini Kegunaannya Untuk Menyalurkan Adus Listrik Ke Satu Ke Yang lainnya Contohnya Seperti ini Maksudnya Seperti ini Nah Disini Sudah Ada Stop Contact Ini Saya Taruh Bawa Terlebih Dahulu Nah Disini Ini Sudah Ada Stop Contact Ya Ini Saya Menggunakan Stop Contact Arde Dan Colokannya Disini Colokan Gepeng Panjangnya Dari Kabelnya Disini Cuma Satu Meteran Nah Saya Itu Pengen Kabelnya Itu Lebih Panjang Lagi Kabel Yang Satu Meter Ini Kabel Stop Contact Yang Satu Meter Ini Kurang Panjang Kalau Kita Nyambung Kabelnya Maka Kita Harus Membuka Colokannya Ya Ya Kalau Teman-teman Pengen Tidak Merusak Atau Mencopot Stackernya Ini Maka Teman-teman Cuma Membutuhkan Stacker Atau Colokan Perempuan Ini Nah Ini Ya Colokan Seperti Ini Maka Sudah Bisa Digunakan Tapi Ya Butuh Di Kabel Yang Ini Butuh Colokan Lagi Seperti Itu Untuk Mengambil Arus Listrik Ke Stop Contact Yang Lainnya Seperti Itu Jadi Kegunaannya Seperti Ini Teman-teman Ya Teman-teman Tidak Pengen Stacker Ini Dicopot Atau Karena Kenapa Tidak Tau Saya Gitu Ya Tinggal Carikan Atau Belikan Stacker Atau Colokan Perempuan Ini Sehingga Colokan Yang Ini Itu Tidak Dibuka Atau Dirusak Tinggal Kita Colokan Ya Kabel Yang Ini Ujungnya Harus Ada Stacker Stacker Itu Kita Colokan Ke Stop Contact Yang Ada Di Rumah Kita Seperti Itu Teman-teman Sudah Bisa Berfungsi Stop Contact Yang Ini Dan Kabel Lebih Panjang Itu Manfaat Dari Stacker Perempuan Ini Atau Colokan Perempuan Ini Semoga Bermanfaat Bagi Teman-teman Jangan Lupa Untuk Tekan Like Subscribe Dan Comment Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhin